Jadi compressed air energy system atau penyimpan energi dalam bentuk udara yang terkompres, itu juga banyak didiskusikan, diteliti dan digunakan untuk penyimpan energi yang mengimbangi perbedaan supply demand dari distributed generation terutama yang berbasis energi baru terbarukan. Dan sebagaimana yang lain, compressed air energy system memang fungsinya adalah menyeimbangkan. Jadi pada saat pembangkitan listrik dari distributed generation berbasis energi baru terbarukan ini berlebih, dia digunakan untuk mencharge compressed air energy storage system ini dan sebaliknya ketika fluktuasinya itu mengurangi, berkurang, daya yang dibangkitkan dari energi baru terbarukan berbentuk distributed generation tadi, maka penyimpan energi akan discharge, mengeluarkan energi. Nah compressed air energy storage system atau CAES sering juga disebut, itu menyimpan energi dalam bentuk potensial energi. Hampir sama seperti hydropump ya, dimana dia potensial energi dalam bentuk ketinggian, beda ketinggian, gravitasi air, dan disini dalam bentuk air yang bertekanan, udara sorry, udara bertekanan. Jadi kalau pump hydro storage dalam bentuk air yang beda ketinggian, gravitasi, potensial gravitasi, maka compressed air system ini adalah udara bertekanan dalam penampung udara. Yang kemudian menggunakan kompresor, dia menyerap, mencharge energi dalam bentuk udara bertekanan dengan kompresor tadi yang kemudian juga udara tadi bisa dilepaskan untuk membangkitkan listrik ketika dibutuhkan energi karena pembangkitan listrik tadi, pembangkitan apa, distributed generation berbasis energi baru terbarukan tadi sedang tidak membangkitkan listrik yang cukup. Jadi ketika listrik diperlukan, udara tadi dilepaskan dari penampung udara tersebut, dan udara bertekanan ini bisa dipanaskan juga dengan combustion, dan kemudian akan melalui turbin. Memutar, jadi si udara bertekanan tadi yang juga bisa dipanaskan dengan combustion itu memutar turbin, dan kemudian turbinnya memutar generator listrik. Apa namanya, bisa juga digunakan dalam discharging itu membangkitkan listrik dengan juga memanfaatkan konvensional natural gas combusture yang digabung dengan compressed air atau udara bertekanan ini. Jadi ketika charging, generator itu bekerja sebagai motor ya, ya apa namanya, memprovide udara bertekanan yang kemudian dilepaskan ketika dibutuhkan listrik oleh sistem. Nah ketika juga menggunakan bahan bakar gas, dengan digabung dengan udara bertekanan tadi, diperoleh efisiensi yang lebih baik, dan begitu efisiensi meningkat, otomatis juga polusi yang lebih rendah untuk setiap kilowatt hours yang dibangkitkan. Jadi, kadangkala juga ada yang menganggap teknologi penyimpanan energi ini sebagai hybrid storage. Jadi dia bisa menyimpan energi, tapi juga bisa menggunakan bahan bakar untuk membangkitkan listrik. Salah satu aspek yang baik dari compressed air energy storage system ini atau energy system dengan udara bertekanan ini adalah juga kemampuannya untuk menyimpan energi dalam skala besar dan kapasitas yang tinggi. Jadi ya sekali lagi hampir seperti pump hydro storage dan memang dalam peta power dan kapasitas dia praktis berada di area yang sama dengan pump hydroelectric plant sebagai energy storage dari skala kapasitas watt hours dan powernya di watt. Jadi ini kurang lebih juga mengkonglusi beberapa jenis energy storage yang bisa berpotensi untuk digunakan bersama-sama dengan distributed generation.